Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan masuk di materi bab 2 yaitu tentang enzim dan metabolisme semoga istilah itu tidak asing bagi kalian ya nah jika kalian menemukan istilah asing yang tidak kalian pahami silahkan bisa bertanya atau mencari di google atau di buku nah sebelum saya menjelaskan apa itu enzim silahkan kalian membayangkan atau bisa juga sambil melakukan ambillah sesuap atau sesendok nasi kemudian masukkan ke dalam mulut kalian dan kunyah sebanyak kurang lebih 32 kali nah kira-kira apa yang kalian rasakan ketika mengunyah nasi tersebut selama 32 kali? nah biasanya ketika kita mengunyah nasi lama-kelamaan nasi akan menjadi terasa manis meskipun kita tidak menambahkan lauk atau menambahkan gula pada nasi tersebut nah mengapa hal itu bisa terjadi? nah kalian ingat materi sistem pencernaan bahwa di dalam mulut kita ada pencernaan kimiawi yang dibantu oleh yang namanya enzim petialin atau enzim amilase nah enzim amilase ini akan membantu memecah karbohidrat yang terdapat di dalam nasi untuk dipecah menjadi maltosa atau dikisakarida sehingga nasi tersebut terasa manis nah jadi apa itu enzim? enzim merupakan suatu protein yang bertindak sebagai katalis dalam tubuh makhluk hidup apa itu katalis? katalis adalah zat yang berfungsi untuk mempercepat suatu reaksi kimia tetapi zat tersebut tidak ikut bereaksi nah sehingga enzim bisa juga disebut dengan biokatalisator yaitu suatu zat yang bisa mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi nah enzim itu ada dua macam ada dua jenis ada enzim intraseluler yaitu enzim yang sebagian besar bekerja di dalam sel namanya intraseluler berarti di dalam sel kerjanya contohnya disini ada enzim katalase yang kedua ada enzim ekstraseluler nah enzim ini dibuat di dalam sel tetapi kemudian dikeluarkan dari dalam sel contohnya misalnya enzim-enzim yang bekerja dalam sistem pencernaan contoh tadi ada enzim amilase kemudian di lambung ada namanya enzim pepsin di usus ada namanya misalnya enzim maltase sakrase, laktase, dan lain-lain nah komponen penyusun enzim oke komponen penyusun enzim dibedakan menjadi dua jenis yang pertama ada namanya komponen apoenzim dan yang kedua adalah komponen gugus prostestik nah komponen apoenzim adalah komponen penyusun enzim yang tersusun atas protein jadi enzimnya bahannya itu adalah protein maka dia disebut dengan apoenzim nah kalau enzimnya itu tersusun atas komponen non-protein maka komponen non-protein tersebut disebut dengan gugus prostetik nah gugus prostetik ini ada dua jenis yang pertama ada kofaktor dan yang kedua ada koenzim nah istilahnya hampir mirip-mirip tolong dibedakan ya antara enzim, apoenzim, koenzim, nanti ada juga holoenzim, dan selanjutnya nah apa itu kofaktor? kofaktor adalah gugus prostetik yang berupa ion anorganik ingat, ini berupa komponen ion anorganik contohnya apa? contohnya adalah seng besi bukan seng besi untuk membangun rumah bukan, tetapi seng seng itu apa? lambangnya Zn ya kalau tidak salah kemudian besi itu Fe nah yang kedua adalah koenzim enzim merupakan gugus prostetik yang tersusun dari senyawa organik contohnya ada NADH, FADH, dan lain-lain nah selanjutnya adalah cara kerja enzim cara kerja enzim itu ada dua teori ada dua teori tentang cara kerja enzim yang pertama adalah teori lock and key atau bahasa Indonesia ini adalah teori gembok dan kunci teori yang kedua adalah teori induced fit atau teori ketepatan induksi nah yang pertama dulu gembok dan kunci kalian tahu bahwa gembok dan kunci itu berpasangan kalau kalian membuka suatu gembok dengan kunci yang lain itu pasti tidak akan bisa karena bukan kuncinya begitu juga kalau misalnya kunci yang lain untuk membuka gembok yang lain yang bukan pasangannya tentu juga tidak bisa nah disini sama kerjanya disini ada namanya kita ibaratkan enzim itu sebagai jadi gembok dan kunci gemboknya itu adalah enzim kemudian kuncinya disebut dengan substrat substrat itu nanti suatu Z yang akan diproses dalam pemecahan Z ini nah tadi ada gembok dan kunci saya ulangi gemboknya adalah enzimnya kemudian substratnya adalah kuncinya nah di bagian enzim maupun bagian substrat ada namanya sisi aktif sisi aktif itu nanti tempat untuk menempelnya substrat pada enzim ya jadi dia substrat tidak bisa menempel pada bagian lain di enzim ya selain pada sisi aktif jadi tempat menempelnya hanya di bagian sisi aktif saja nah disini antara sisi aktif yang dimiliki enzim dan yang dimiliki oleh substrat itu bentuknya sesuai sehingga ketika substrat menempel pada sisi aktif enzim maka kemudian akan terbentuk yang namanya kompleks enzim substrat nah kemudian disini kompleks enzim dan substrat ini membentuk suatu reaksi kemudian nanti akan menghasilkan produk nah setelah produknya terbentuk enzim dan substratnya akan terpisah kembali ya makanya disebut teori gembok dan kunci nah kalau misalnya disini sisi aktifnya tidak sesuai maka tidak bisa membentuk kompleks enzim substrat oke jelas ya untuk teori lock and key atau teori gembok dan kunci yang kedua adalah teori induzit fit atau teori ketepatan menginduksi nah kalau yang tadi itu sisi aktifnya harus sama kalau yang ini sisi aktifnya itu awalnya tidak sama antara sisi aktif enzim dan substrat tidak sama kemudian setelah substratnya menempel pada sisi aktif enzim nanti enzimnya akan menyesuaikan dengan bentuk sisi aktif substrat nah ini kita lihat awalnya dia tidak sama ini sisi aktifnya begini nah kemudian enzimnya akan menyesuaikan dengan sisi aktif substrat nah kemudian terbentuk kompleks enzim substrat dan terbentuk produk jadi awalnya tidak sama bentuk sisi aktifnya kemudian membentuk kesamaan sehingga bisa terjadi reaksi nah sifat-sifat enzim enzim itu dia komponennya itu terdapat protein di dalamnya nah karena dia di dalamnya terdapat protein maka sifat-sifatnya hampir-hampir mirip seperti sifat protein apa saja oke yang pertama enzim bekerja secara spesifik jadi dia hanya bekerja untuk memecah substrat tertentu ya misalnya tadi saya sebutkan bahwa di dalam nasi terdapat karbohidrat yang berjenis amilase yang dipecah oleh enzim petialin maaf amilum yang dipecah oleh enzim amilase nah enzim amilase ini dia tidak bisa memecah protein dia hanya bisa memecah amilum saja juga dia tidak bisa memecah laktase menjadi galaktosa dan dan fruktosa dan selanjutnya pokoknya hanya itu saja namanya bekerja secara spesifik secara khusus saja yang kedua enzim berfungsi sebagai katalis atau yang tadi sudah saya sebutkan dia mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi yang ketiga hanya diperlukan dalam jumlah sedikit jadi untuk untuk melakukan suatu reaksi kimia hanya dibutuhkan enzim dalam jumlah sedikit saja kemudian dapat bekerja bolak-balik artinya selain dia dapat memecah dia juga dapat membentuk nah itu arti bolak-balik kemudian yang berhubungan dengan enzim penyusunnya adalah protein bahwa enzim ini dia kalau dia terkena suhu yang terlalu tinggi komponen enzim ini akan rusak sedangkan kalau suhunya terlalu rendah itu enzimnya bisa tidak aktif jadi butuh suhu yang sesuai dan masing-masing enzim itu kerjanya pada suhu tertentu jadi ada yang bagus pada suhu 25 ada yang pada 30 dan selanjutnya lain-lain pokoknya nah selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang pertama suhu seperti yang baru saja bilang bahwa enzim dengan suhu yang terlalu tinggi itu akan merusak komponennya atau menyebabkan denaturasi atau kerusakan komponen protein nah kalau dia pada suhu yang terlalu rendah maka dia akan tidak aktif enzim tersebut tidak aktif maka butuh sesuai suhu yang optimum suhu yang sesuai yang kedua adalah pH atau derajat keasaman nah ini juga masing-masing enzim mempunyai toleransi pH yang berbeda-beda ada yang bagus di pH yang asam ada juga yang bagus di pH yang tinggi yang atau yang basah nah jika enzim yang biasa dia bekerja pada pH asam kemudian dia diletakkan di lingkungan basah bisa menyebabkan enzimnya mengalami kerusakan begitu juga sebaliknya jadi pH-nya harus sesuai kalau tidak nanti protein dalam enzim akan mengalami kerusakan faktor yang ketiga adanya aktifator dan inhibitor aktifator itu adalah zat yang mempercepat kerja enzim sedangkan kalau inhibitor itu zat yang menghambat kerja enzim nah sifat inhibitor ini ada dua macam yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif kompetitif itu seperti perlombaannya jadi dia nanti akan berebut dengan dengan ini dia akan saling berebutan untuk dia bentuknya menyerupai substratnya sehingga ketika dia bertemu enzim yang sesuai dia nanti akan merebut menempel di sini sehingga substratnya yang harusnya dia bereaksi dia tidak bisa di olah nah kalau yang non kompetitif itu bentuk substratnya bentuk sisi aktif substratnya itu berbeda dengan substrat tapi dia juga bisa menghambat kerja enzim yang selanjutnya adalah konsentrasi enzim atau jumlah enzim nah kalau jumlahnya itu banyak nanti dia juga reaksinya akan semakin cepat jadi semakin banyak jumlah enzim maka kecepatan reaksi juga akan semakin meningkat nah kalau jumlah substratnya atau Z yang dipecahnya itu terlalu banyak maka membutuhkan enzim juga dalam jumlah yang banyak ya oke ini beberapa contoh contoh enzim ada banyak sekali ya nah enzim itu kebanyakan akhirannya namanya itu ase 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 begini jadi kalau kalian menjumpai istilah yang ada akhirannya ase maka itu bisa dikatakan dia adalah enzim contohnya misalnya disini oksido reduktase nah ini dia fungsinya memisahkan dan menambahkan elektron atau hidrogen kemudian enzim transferase memindahkan gugus senyawa kimia enzim hidrolase macam-macamnya ada protease lipase dan amilase ini memutuskan ikatan kimia dengan cara penambahan air nah ini cara-cara kerjanya kemudian ada enzim liase dia cara kerjanya dengan membentuk ikatan rangkap dengan melepaskan satu gugus kimia kemudian enzim isomerase dia mengkatalisir perubahan isomer ligase atau sintetase menggabungkan dua molekul yang disertai dengan hidrolisis atau pemecahan ATP kemudian polimerase menggabungkan monomer-monomer sehingga terbentuk polimer nah beberapa istilah mungkin asing silahkan kalian pintar-pintar kimianya jadi mungkin bisa bertanya pada guru kimia oke itu saja untuk enzim silahkan kalau ada yang bertanya ditanyakan di grup selamat menikmati